hai 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 baik kawan jumpa lagi di channel extra reader Hai pagi ini ya Minggu tanggal 22 Agustus 2021 nah ini kita mau Sanmori di Malioboro ini nah kawan-kawan bisa lihat ini ini saya di jalan Margo Utomo ya itu Tugu Jogja Tugu Jogja ini sudah rame yang naik sepeda ini ke ke arah selatan nah seperti biasa hari Minggu itu kalau pagi biasanya orang kota Jogja itu pada Sanmori Sunday morning ride jadi Kongko-kongko Minggu pagi olahraga ada yang lari-lari ada yang naik sepeda ya dan Malioboro pasti ramai nah tapi beberapa minggu selama PPKM ini sepi ya Malioboro ya cuma ini akhir-akhir ini kan udah sudah pada pusing ya di rumah terus dan sekarang ini sudah agak kendor ya makanya kita bisa melihat banyak sekali orang naik sepeda ini semuanya ke arah Malioboro ini kita lihat apakah Malioboro ditutup atau tidak ya nah ini pada mau nyebrang lewat stasiun ini dituntun ya enggak boleh dinaikin untuk sepeda motor ya dituntun Oke kita parkir sini ya sepertinya nafas Malioboro ditutup itu ayo kita cek langsung Hai nafas Malioboro sudah kembali hidup ya ini ramai kita lihat ditutup atau enggak Oh sepertinya masih dibuka ini Malioboro ini ya nanti kita bisa masuknya hai 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 jadi untuk PPKM ini sanmori ditiadakan orang-orang pada sanmori sendiri ya ini biasanya jalan yang sana itu ditutup ya tapi sekarang dibuka ini kita bisa masuknya para pedagang kaki lima Malioboro sudah menyiapkan lapaknya ya siap-siap dagangannya di sini Hai sepertinya hari minggu ini akan ramai baik kita ambil motor ya ini kereta mau lewat kita ambil motor kita masuk ke Malioboro kita masuk Malioboro lewat jalan normal pagi ini juga agak mendung mataharinya belum terlihat ini tertutup oleh kabut pagi untuk kendaraan masih sepi ya ini sekitar pukul enam tiga puluh tapi untuk para Gweser ya dan yang pada olahraga ini sudah cukup ramai kita jalan santai saja ya Nah itu sudah banyak yang nongkrong pagi-pagi ya ada angkringan juga juga untuk ngopi dan ngeteh pagi hari di Malioboro ya sangat asyik sekali pokoknya nih weser pada nongkrong oke itu ada angkringan untuk ngopi-ngopi ya dan ini ada soto soto nasi soto buis kalau mau sarapan ini ada soto nasi kuning itu ini nasi pecel dan duduk kopi teh nah ada soto juga gua cukup asyikan nih nongkrong di depan Malioboro Mall ya sambil menikmati kopi hangat dan kuliner khas ini pecel medion itu wah ada jamu juga ini kita lihat nah itu untuk jamu sudah datang dengan beras kencur punai rasam dan pahitan dan lain-lain ini apa ini gorengan Hai pisang goreng Bos gimana nih kawan-kawan pengen ke Malioboro nggak pagi-pagi seperti ini ya auranya asik sekali kalau masih pagi Hai ini jalanan masih sepi ya tapi biasanya kalau minggu disini karu free day ya kalau tidak ada PPKM sekarang ada PPKM ini jadinya koru free day diadakan tapi tetap saja ini kawan-kawan yang mau olahraga ya tetap goreng disini nongkrong disini yang penting jangan lupakan prosedur kesehatan keringan ini angkringan depan pasar Beringarjo nah sate kere ya sate gasis sudah ada ini pagi-pagi ini nah sate kere itu adalah sate dari lemak ya lemaknya kambing atau sapi itu yang putih-putih itu jadi rasanya full lemak tapi legit sekali rasanya cuma jangan banyak-banyak ya kolesterolnya cukup tinggi sekali kita sampai di kawasan gedung agung dan benteng Freddeburg ya ini gedung agung cukup ramai pada nongkrong ya dengan sepedanya di sini kita muter ya nah kawasan titik 0 ya terpantau di selatan sana cukup banyak orang itu nongkrong dengan sepedanya kawasan jalan Senopati ya ini di sini banyak yang jual batu akek jadi sebelah timurnya kantor pos ini ini kantor pos Bank Indonesia dan di seberangnya ini kawasan yang jual batu akek ini nanti daerah dari sini sampai timur sana itu banyak lapak-lapak penjual batu akek ya kebanyakan penjual batu akek di sini berasal dari Madura tapi sudah jadi rakyat Jogja ya sudah domestili Jogja sejak tahun 70-an oke kita rekam kawasan titik nol dari depan kantor pos nah itu bank BNI untuk kandang macanya masih di mana ya masih ditutup jadi selama PPKM belum boleh nongkrong disitu nah selatan titik nol ini tempat nongkrong asik lumayan cukup ramai ini saya lihat sudah semua memakai masker ya ada beberapa yang dibuka sedikit ya mungkin untuk bernafas nah itu tempat foto-foto yang asik ya sini nah itu foto sama buto itu ya pokoknya semangat rakyat Jogja ini untuk olahraga bagus sekali oke baik kawan jadi seperti itu kondisi Malioboro pagi ini ya hari Minggu Minggu pagi di Malioboro saya cukupkan sampai disini dulu video kita kali ini nanti akan saya laporkan hal-hal terbaru dari kota Yogyakarta ya untuk kawan-kawan antisipasi dan kawan-kawan perencanakan liburan ke Jogja oke selalu bahagia lihat selalu untuk kawan-kawan semua sampai jumpa di video-video saya berikutnya sip terima kasih